Intro Informasi lainnya, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kurata Ayun Kandangan bekerjasama dengan Komunitas Penyanyirangan Hulu Sungai Selatan menggelar pelatihan pembuatan sasirangan kepada ratusan peserta didik sekolah setempat dilaksanakan di Aula SMIT Jalan Ayani Perincahan Kandangan. SMPT Kurata Ayun Kandangan melalui program Guru Seni Budaya dan Keterampilan menggelar pelatihan membuat kain sasirangan dengan tema sasirangan lestari edukasi untuk generasi dalam rangka pemberdayaan dan edukasi kepada peserta didik terkait dengan pembuatan kain sasirangan agar lebih mencintai produk lokal dan ikut melestarikannya. Pihak sekolah bekerjasama dengan Komunitas Penyanyirangan Hulu Sungai Selatan memberikan pelatihan kepada siswa yang diikuti sedikitnya 110 peserta didik dari kelas 7 hingga kelas 9 yang dibagi menjadi 12 kelompok mulai dari proses membuat pola, menjelujur, pewarnaan, hingga kain sasirangan siap untuk digunakan. Kepala SMPT Kurata Ayun Kandangan, Eti Damayanti Nur berharap Para pelajar yang mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan keahliannya dalam membuat sasirangan dan mampu memberikan inovasi bagi para pengrajin dalam membuat kreasi motif sasirangan. Ini adalah salah satu program dari Bungi Budaya dan Serom Bilang dan dari pusat dari Rindu dan memang terjadi untuk mengedukasi siswa kita terkait dengan sasirangan yang merupakan karifan lokal kita orang bajar dan sehat seperti itu karena memang terlalu prakteknya hari ini jadi diselesaikannya hari ini kalau sebenarnya memang di tahun-tahun sebelumnya kita nyaksudakan saja selanjutnya kita kenalkan anak-anak praktek kalau hari ini sudah dengan komunitas ini insya Allah lebih baik lagi jadi anak-anak jadi lebih baik untuk mengelajari kerasan daerah kita. Hasil dari pembuatan kain sasirangan nantinya akan ditampilkan pada berbagai kegiatan seperti bazar interaksi dan pameran karya yang sering dilaksanakan oleh pihak sekolah. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton!